Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita hanya menggunakan asam jawa ya Nah disini bahan yang pertama kita gunakan asam jawa Kemudian bahan yang kedua yang kita gunakan juga adalah air panas kuku Disini kita gunakan air hangat kuku ya teman-teman Next langsung saja ke cara pembuatannya Nah disini cara pembuatannya pun sangat mudah banget nih teman-teman Kalian hanya perlu menyiapkan mangkok terlebih dahulu Dan juga kalian yang pastinya harus menyiapkan sendok juga Oke sudah Nah setelah itu disini kita buka terlebih dahulu asam jawanya Kita hanya ambil seperlunya saja Jangan terlalu banyak banget Kita ambil ya teman-teman Kita ambil separuhnya aja Nah jadi kita gunakan segini Oke Nah setelah itu kita masukkan beberapa sendok air hangat yang tadi Disini kita masukkan sebanyak 2 sendok makan Nah kenapa kita menggunakan air panas Karena biar mempermudah prosesnya agar dia lebih cepat luntur ya teman-teman Bukan cepat luntur ya Agar dia lebih cepat Apa namanya Hancur Jadi kita gunakan air panas kuku saja Nah jadi kita ini tunggu sampai benar-benar hancur Setelah itu baru kita ke langkah yang berikutnya Nah teman-teman ini udah kita Ini ya udah kita aduk-aduk Karena disini kita hanya ingin mengambil airnya saja Jadi kita ambilnya seperti ini Dan udah kita lunturkan terlebih dahulu Jadi kita pisahkan antara biji dari asam jawa dan juga hasilnya tadi Oke ini adalah hasilnya Nah kemudian ini langsung bisa kalian aplikasikan pada bagian rambut ya teman-teman Pada bagian atas kepala Kalian oles secara merata Kemudian diamkan kurang lebih selama 30 menit Setelah itu bilas menggunakan air bersih Lakukan ini secara rutin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan ya teman-teman Karena ini sangat membantu banget dalam proses untuk menghilangkan ketumbi secara permanen Oke guys selamat mencoba di rumah Dan kali ini saya akan mempraktekan kepada pelan saya ya teman-teman Oke teman-teman itu tadi Cara melakukannya ya Selamat mencoba di rumah Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak mungkin Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh